Intro Unit reskrim Polsek Medan baru berhasil mengamankan dua orang tersangka pembongkaran rumah milik Ferdi Anseh di jalan Tinta Medan. Kedua tersangka adalah Deddy Syahputra dan Andika. Penangkapan kedua tersangka atas kasus pembongkaran rumah tersebut berawal ketika petugas kepolisian menerima informasi tentang adanya dua orang pelaku yang melakukan pencurian di jalan sampul. Personil yang sudah mengetahui ciri-ciri kedua pelaku langsung melakukan pemantauan terhadap posisi di mana kedua pelaku berada. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, personil yang dipimpin kanit dan panit reskrim langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Selanjutnya petugas langsung melakukan interogasi kepada kedua pelaku untuk mengakui perbuatannya. Selain menangkap kedua tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti pencurian satu unit TV LCD, dua buah jam tangan, satu buah tabung gas 3 kg, serta uang tunai sebesar 300 ribu rupiah. Pada saat akan diamankan, tersangka mencoba melarikan diri yang akhirnya membuat petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki tersangka menggunakan timah panas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kalau televisi kepada si Hendra, kalau dua ini jam tangannya... Terima kasih telah menonton!